Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anakku sekalian pada kesempatan kali ini kita melanjutkan yang kemarin ya Oke sebelumnya materi nanti bisa diakses lewat Google ya melalui link berikut Di sini kita akan melanjutkan kemarin yaitu tentang materi matematika tentang pecahan Dari kemarin ya melanjutkan kemarin kompetensi dasar yang akan kita sampai yaitu menjelaskan berbagai bentuk pecahan Ya lanjutnya mengidentifikasi bentuk-bentuk pecahan Dan indikatornya kita memahami bentuk operasi pecahan biasa Tujuannya ya dalam pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu memahami operasi pecahan biasa Yang kedua siswa mampu menjelaskan operasi pecahan biasa Yang ketiga siswa mampu menghitung atau mencari operasi pecahan biasa Dari pengertian pecahan kalau kita lihat dari link nanti akan muncul juga video Nah langsung di klik video Nah berikut juga dari sini kita bisa di klik dalam bentuk powerpoint tetapi di dalam web Kita tinggal klik saja gambarnya Kita ulangi lagi yang materi kemarin ya tentang pecahan Yaitu dari pecahan dalam lingkaran satu ini kita bagi menjadi dua Yaitu dari satu dibagi menjadi dua Menjadi satu per dua Nah dibagi podokaro per Nah seperti itu secara mudahnya Lalu kita bagi lagi menjadi dua lagi jadi empat Nah disini yang diarsir satu karena dibagi menjadi empat jadi satu per empat Oke yang berikutnya Pecahan Nah ini atau A per B Ya kita lanjutkan kemarin Nah seperti ini Satu per empat Satunya disebut pembilang Yang keduanya disebut penyebut Nah ini disebut pecahan biasa Nah ini seperti ini Seperti kemarin ya Oke Nah disini Setelah itu Kita membandingkan pecahan Nah ya Dari perbandingan pecahan Disini ada satu roti Anggap saja kotak yang disini roti ya Satu ini dikasihkan Ani Ya Dikasihkan Ani Ya Ani dikasih satu Jadi satu per satu Nah satu dibagi satu ya tetap satu Jadi Ani dapat untuk satu Dan yang kedua Ya Setelah Ani ketemu temannya Rina Ya Roti tadi dibagi menjadi dua Dikasihkan Rina satu Nah satu bagian Atau dibagi menjadi dua Jadi satu per dua Nah seperti itu Jika roti lagi ya Dibagi lagi menjadi empat Itu menjadi satu per empat Nah jika rotinya satu tadi Nah Rina menjadi Rina menjadi mendapat satu bagian Yang miliknya Ani dibagi dengan Johnny Maka Bentuknya seperti ini Dua per empat Karena Johnny mendapat Dua bagian Ya Oke Dan masing-masing ini Ada satu per satu Satu per dua Satu per empat Dua per empat Dan tiga per empat Ini sama Nilainya Satu Atau Bisa disebut Dengan Pecahan Senilai Oke Perhatikan Dan Membandingkan benda di bawah ini Dan diurutkan Berdasarkan Urutan Dari yang Terkecil Ke yang terbesar Satu per dua Ya Seperti ini Satu per empat Empat Per enam Dan Satu per satu Disini sama-sama Ya Kalau satunya Seutuh Seperti ini Kalau dibagi dua Menjadi setengah Seperti ini Kalau dibagi empat Bentuknya Seperti ini Jadi Satu Bagian Ini Per empat Ya Empat per enam Seperti ini Yang Merah ini Empat Dan Ini dibagi enam Sama Bentunya satu Ya Nanti yang kita bandingkan Yang mana Yang merahnya Ya Dari yang Terkecil Ke yang terbesar Nah Sengtuk bagian sidik Sampai Seng Dapat bagian banyak Oke Mengurutkan pecahan Mengurutkan pecahan Yaitu Berpenyebut sama Jika terdapat Beberapa pecahan Penyebut sama Maka Untuk mengurutkan Pecahan-pecahan itu Kita tinggal Memperhatikan Urutan pembilangnya Contohnya Dari pecahan Yang belum Urut seperti ini Ada satu Per empat Tiga Per empat Dan dua Per empat Nah Urutan dari pecahan Yang nilainya Terkecil Yaitu Satu Per empat Ya Roti satu Dibagi menjadi Empat Karena satu bagiannya Pasti Lebih sedikit Terus Yang selanjutnya Yaitu Dua per empat Ya Dua per empat Jadi Dibagi menjadi Empat Tapi mendapat Dua bagian Dan Yang selanjutnya Tiga Per empat Nah Urutan pecahan Nilainya Yang terbesar Nah ini Kalau yang atas ini Satu per empat Dua per empat Tiga per empat Ini dari Urutan dari yang terkecil Dan yang berikutnya Ini urutan dari yang terbesar Tiga per empat Dua per empat Dan satu per empat Oke Ini nanti untuk latihan Bisa ditulis Ya Bisa ditulis Di buku Nanti bisa Di foto Dan juga nanti Pak guru minta Benda-benda Yang ada di rumah Misalnya Di rumah memiliki roti Ya Nanti Roti itu Dibagi Ya Roti yang utuh Ya Roti yang utuh Berarti Satu Nanti Roti yang utuh tadi Dipotong menjadi Dua Berarti nanti Itu satu Per Dua Dan berikutnya Roti Dibagi menjadi Empat Nah Kalau yang dapat Satu bagian Berarti Satu per Empat Dan selanjutnya Dan nanti Setelah itu Diurutkan Dari Bagian yang Terkecil Sampai yang Terbesar Nanti bisa Dipotokan Nah Seperti Mengurutkan Bilangan Berikut Ya Oke Sampai disini Nanti Apabila ada Pertanyaan Ada yang Belum paham Nanti bisa Ditulis Pada Kolom komentar Seperti Kemarin Berarti Kalau yang Sudah Mengirim Komentar Berarti Sudah Minimal Sudah Belajar Apabila Ada yang Belum paham Nanti bisa Ditanyakan Sampai Disini dulu Pembelajaran Kita Tugasnya Diingat Nanti Mengirimkan Ya Atau gambar Belajar Membuat Pecahan Dari Barang-barang Atau benda-benda Yang ada Di rumah Tidak harus Roti Misalnya Di rumah Memiliki Semangka Nanti bisa Dipotong Dibelam Jadi dua Dulu Ya Terus Dipotong Lagi Nah Itu nanti Juga bisa Menjadi Pecahan Atau Misalnya Timun Ada Ceruk Ada Apa Ya Nanti bisa Dipotong Paling tidak Benda-benda Yang ada Di rumah Gitu Oke Demikianlah Materi Kita Ya Meskipun Sedikit Yang penting Bisa Bermanfaat Anak-anak Jelas Dan Paham Nanti Materi Bisa Diakses Ya Nanti bisa Dikirim Di grup Setelah itu Apabila Ada Pertanyaan Ada yang Belum Paham Bisa Melalui Grup Atau Malupun Melalui Kolom Komentar Ya Cukup Sekian Wabila Topik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh